Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali bersama IMP studio pada video ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di server training server centos 7 ya kali ini kita akan melakukan instalasi aplikasi Laravel namanya aplikasi berbasis php yang ini tagline nya ya framework for web artisans jadi sebelumnya kita sudah melakukan instalasi web server nginx dan juga php fpm serta juga sudah menginstal database server mariadb link nya nanti akan kami sertakan di atas video ini baik pertama kita connect dulu ke server kita kemudian pertama sekali mungkin kita akan buat tunneling dulu ya di video sebelumnya jadi kita akan tunneling ke server training kita untuk akses ke database kemudian kita buka SQL pro kemudian kita training oke kita akan buat sebuah database baru kita namakan misalnya Laravel up add oke database nya sudah ada kita tutup aja dulu ya sementara kemudian selanjutnya adalah kita kita melakukan cloning jadi kita kemarin sudah menginstal git dan komposer juga untuk keperluan instalasi ini kita akan meletakkan atau menyimpan aplikasi kita di par kemudian kita mkdir membuat directory web app cd web app kemudian kita akan clone menggunakan git instalasi git akan kami sertakan linknya ya kemarin sudah ada videonya dari github kemudian username github kita kemudian nama paketnya jadi ini namanya dan kita buat namanya ppdp juga sama foldernya git clone oke karena ini paketnya atau reponya private maka harus memasukkan username dan password dari github kita dan proses cloning akan berjalan oke bisa kita lihat kita ada folder ppdb kita masuk kesana kemudian kita clear dulu ya kita jalankan composer kemarin sudah ada tutorialnya untuk menginstal paket-paket yang dibutuhkan oleh aplikasi laravel kita ini di untuk khususnya aplikasi ppdb ya yang ada di file namanya composer.json di folder ppdb ini kita jalankan dengan root untuk tidak mau kita coba dengan user local bin lokasi installnya kemarin ada peringatan ya composer sebaiknya tidak dikurangkan dengan user root nah ini untuk training kita akan menggunakan username root defaultnya yes kita enter saja maka proses instalasi dari aplikasi yang dibutuhkan itu akan berjalan yang mendownload adalah tool atau aplikasi composer kita oke sudah ada kita cek folder nya kemudian yang kedua sudah ada folder vendor selanjutnya kita akan membuat atau mengedit config ke database yang sudah kita buat sebelumnya kita akan copy dulu .inv nya menjadi .inv saja kemudian kita edit .inv nya kita akan sesuaikan nama database nama database lara fill up nya penangnya root password nya saya akan hide ini nanti oke username password nama database pin saja dulu kemudian kita simpan dengan wq selanjutnya kita akan generate code nya istilahnya key untuk aplikasi kita ini dengan pp artisan di generate oke sudah di generate selanjutnya kita akan migrasikan database yang ada di aplikasi ppdb ini dari lara file nya ke database aslinya dari istilahnya di lara file file migration nya php artisan migrate untuk membuat database nya oke sudah ada juga kita perlu menjalankan datanya ada beberapa data yang memang kita isi default php artisan db sheet pada error prosedur shader does not basis oke kita skip berarti yang shading datanya selanjutnya kita akan ganti permission foldernya terutama yang storage dan strap supaya Apache bisa menulis dan membaca di folder tersebut jadi kita sudo ch on nr kita akan pindahkan ke bukan Apache kita menggunakan engine x folder storage dan folder boardstrike selanjutnya kita membuat softlink karena ini vps kita jadi dari web app ini dari far web app ppdb kita akan buat softlink ke far www entahnya sudo ln min s far web app ppdb kemudian folder public jadi folder public ini akan kita buat softlink ke far www dengan nama ppdb bisa kita cek far dpdb itu softlink ke far fdb public oke selanjutnya kita akan edit konfigurasi virtual host engine x nya dc engine x dot d example defaultnya kemarin kita akan edit langsung sini ada beberapa hal yang perlu kita ubah si defaultnya kita akan namakan ini rootnya ke par ppdb kemudian ppdb penerah ke aplikasi laravel kita dan location nya kita akan ganti index yuri kita lihat config nya dulu ya try files yuri karing index hp ada tambahan query string ya supaya laravel nya bisa berjalan oke ini kemarin tetap pmi admin ini untuk php nya oke bisa kita simpan kita coba sekarang reload engine 8 nya oke kita tes di browser modern ip nya berapa ya sekarang kita akan coba langsung akses sini masih ke versi php nya kita akan troubleshoot lagi op ada error minta kita lihat config nya dulu ya ada kesalahan di konfigurasi engine kita ada dua titik koma oke kita stop lagi kita coba di browser lagi oke sudah berhasil sepertinya jadi ini adalah aplikasi laravel yang kita deploy atau kita pasang di server training centos 7 kita yang sebelumnya sudah kita install engine x sebagai web server kemudian php sebagai processing language nya dan database mariadb untuk database server nya masuk login laravel email kita coba daftor kita coba daftor ya email dot com dis saja ini status formulir ya ini error dari aplikasinya setiapnya kita sudah berhasil melakukan instalasi Laravelnya baik ke saya rasa itu saja cukup ya kita melakukan instalasi aplikasi Laravel kita di server centos kita dengan nginx php7.4 dan database Maria DB terima kasih mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa pada video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh